Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan sanjasa kesehatan dan barokah dari Allah SWT Hari ini saya akan sedikit mengekspos durian dari Desa Warung Pering kecamatan Warung Pering, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah kita akan menuju kepada Bandar Duren yaitu di rumah Bapak Kemet kita mulai menuju rumahnya, waduh betulnya agak grimis Assalamualaikum Pak Selamat sore ini adiknya Pak Kemet pengusaha Duren jadi Duren di wilayah sini itu sudah sangat terkenal sekali sejak zaman pemerintahan Belanda, sejak zaman kolonial Belanda ini rumah duriannya yang hampir mirip dengan Ucok Duren di Medan tempatnya, lokasinya dan tempatnya sangat strategis ada dua lokasi ini kebetulan saya bisa ngonten karena pas lagi sepi jadi saya bisa ngonten kalau enggak ini penuh sekali mobil di sini biasanya dari Pemda dari sekitar sini dan juga dari wilayah kaupaten sekitar ini Duren asli wilayah sini luar biasa ini baru metik tadi ini masih mentah nah ini nah ini waduh luar biasa nih baunya juga menyengat sekali ini asli Duren sini Duren dari dari Kecamatan Warung Pering sedangkan Kecamatan Warung Pering sekarang menjadi ikon wisata durian di Kabupaten Pemalang karena di Warung Pering inilah di Desa Warung Pering atau Kecamatan Warung Pering inilah Duren sangat luar biasa melimpahnya dan dengan cita rasa yang sangat berbeda dibanding dengan daerah-daerah lain kebetulan Pak Kemetnya dengan krunya biasa pernah itu dibanding ke Medan di Ucok Durian sedangkan rasa durian disana tidak seperti durian disini yang mungkin punya ciri khas ya bukan arti merendahkan yang lain itu tidak semua durian itu sama namun bahwa durian disini itu mempunyai sejarah durian di sekitar Kecamatan Warung Pering ini zaman kolonial Belanda itu sudah untuk persembahan tuan gubernur itu saat zaman kolonial Belanda dan juga untuk persembahan Raja-Raja Jawa sejak zaman dahulu kala nah dari wilayah sinilah durian-durian ini didapatkan atau diambil oleh para penggawanya dari kerajaan karena mempunyai cita rasa yang sangat berbeda durian disini itu manis pahit dan hangat gitu loh itu ciri khas wilayah sini sehingga sejak zaman Belanda sejak zaman kerajaan itu sudah terkenal di wilayah Warung Pering ini sehingga sekarang bahwa pemerintah menetapkan bahwa Kecamatan Warung Pering adalah sebagai ikon durian di Kabupaten Pemalang ini bahkan mungkin untuk di Jawa Tengah cita rasa durian Warung Pering ini sangatlah khas gitu yang seperti tadi manis legit kayak susu dan hangat gitu ini nah durian di Warung Pering itu seperti itulah dan untuk namanya persembahan zaman dulu memang diambil dari sini dan yang besar-besar dulu di wilayah sini itu pohonnya itu sangat besar dan mungkin bisa tiga kali orang cakepan orang gitu yang bergandengan tangan sedangkan sekarang agak punah karena mungkin terdestrosi oleh namanya perumahan sehingga durian-durian sekarang menuju pada durian-durian yang mungkin masih pada baru-baru tanam gitu itu inilah ini durian lokal asli bukan-bukan durian setekan atau apa inilah perbedaan durian Warung Pering nah kita mau sedikit minta keterangan sedikit dari Pak Jeto adiknya dari Pak Kemet loh selamat sore Mas Jeto selamat sore durian disini itu biasanya itu dari mole bunga sampai panin itu berapa lama Mas ya kurang lebih sekitar 4 bulan 4 bulan itu biasanya dirawat dipupuk ya setelah pemanenan setek memang harus pemupukan ini dan juga ini biasanya pelanggannya lokal sini apa dari luar kota juga ada Mas ya luar kota tapi masih inilah kebupaten lah beberapa kabupaten lah dan ini kebetulan katanya di ini ya Pak ya udah udah apa ya direstui atau dibina oleh pihak biskoperinda kota Pemalang ya Pak iya betul kemarin serombongan kami memang berangkat ke ini Medan untuk mengatasi yang kadang-kadang ada yang tawar itu karena daripada dibuang pesumaran harus dimanfaatkan karena pemeliharannya lumayan harus rekodifikasi tapi ini Alhamdulillah Pak ya musim ini banyak yang jadi ini ya Alhamdulillah syukurlah mudah-mudahan syukur selalu Pak ini mungkin saya dari tim juga maturnuhun atas kesempatan diwancarainya ya Pak sama-sama ini juga bukti bahwa Bupati Pemalang sering hadir disini untuk makan-makan durian bersama kru-nya atau keluarga bisa di tempat inilah gitu sehingga depot ini itu memang sungguh luar biasa karena ketika Anda makan durian disini tidak manis ya tetap diganti nah itu ada satu garansi disinilah hebatnya depot durian mas kemet yang ada di Desa Warung Pering Kesempatan Warung Pering Kabupaten Pemalang tepatnya di belakang Alpamaret Warung Pering untuk itu mungkin cukup sekian dan terima kasih wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika mau durian hadirlah atau datanglah ke Warung Pering di depot durian bang kemet belakang Alpamaret Kecamatan Warung Pering Desa Warung Pering